Konsumsi makanan yang bergisi, sayur, buah-buah yang cukup. Kedua, istirahat yang cukup, tidak memaksakan mata untuk membaca dalam jangka waktu yang lama. Ketiga, menggunakan alat-alat pelindung diri, misalnya ketika berkendara motor, menggunakan helm dan tutup helm dipakai sebagai mana mestinya. Ketiga, bila pekerjaan Anda seorang yang berhubungan dengan material, misalnya las atau gerinda, melakukan pekerjaan seperti itu, gunakan alat-alat pelindung. Yang betul-betul menutup dan melindungi sempurna mata Anda. Karena banyak kasus pasien-pasien dengan gangguan penglihatan berat akibat infeksi bisa disebabkan oleh hal tersebut. Berikutnya, tidak menggunakan lensa kontak tanpa konsultasi dengan dokter mata. Karena banyak juga kasus yang menyebabkan timbulnya kerusakan pada kornea bola mata. Yang selanjutnya, banyak kasus juga untuk mata tak selalu sehat. Hindari minum-minuman alkohol, kemudian obat-obat terlarang, karena juga bisa menyebabkan gangguan penglihatan dari mata kita yang permanen. Yang pertama, misalnya infeksi. Kedua, katarak. Ketiga, gangguan refraksi atau gangguan harus menggunakan paca mata. Ada satu hal yang paling banyak kasusnya adalah katarak. Penyakit katarak adalah satu kekeruhan pada lensa mata kita. Yang disebabkan oleh banyak faktor. Usia, paparan sinar matahari, infeksi radang, kemudian adanya gangguan penyakit lain seperti diabetes, kemudian ada konsumsi obat juga bisa menyebabkan hal tersebut. Nah, kemudian pencegahannya ya tentu saja kita hindari. Misalnya itu tadi, menggunakan kacamata anti-radiasi, anti-violet, kalau kita sedang berada di luar ruangan. Nah, kemudian indikasinya, gejalanya, pasien yang dirasakan oleh pasien, biasanya kalau melihat kurang cerah atau bahasa Sundana tecekas. Jadi kurang cerah akibat kejernihan dari lensa mulai berkurang. Jadi, kadang penderita juga ngeluh seperti melihat halimun, seperti asap. Oke, kalau engkatarak itu semakin parah, artinya tetap masih bisa disembuhkan dan harapan sembuhnya lebih besar. Dengan operasi, insya Allah, penglihatan dia kembali seperti sedia kalah, asalkan tidak ada penyakit-penyakit penyerta lainnya.